Ya, pilkada sebentar lagi. Pilkada sebentar lagi. Oh, salah ya? Benaran kali ya itu ya. Tapi memang berasa loh, ini kan seperti pestanya rakyat yang berpolitik di situ. Iya, betul sekali. Nah, rakyat proses pilkada serentak 2018 tengah berlangsung. Tidak hanya dari kalangan politisi saja yang mendaftar, posisi kepala daerah juga turut dibidik sejumlah selebriti. Nah, pertanyaan seputar kompetensi serta kualitas artis pun kembali menyeruak di tengah masyarakat. Hengki Kurniawan, salah satu selebriti Indonesia ini tengah menyiapkan pencalonannya di ajang pemilihan Bupati Bandung Barat. Sudah lima tahun ini, Hengki menceburkan dirinya ke kancah partai politik. Kekalahan dalam pemilihan legislatif dan tiga kali pilkada tak membuat pupus semangatnya. Menurut Hengki, popularitas selebriti memudahkannya untuk menyentuh dan mengenalkan diri ke masyarakat. Dia tak mempermasalahkan jika sebagian masyarakat meragukan kompetensi para artis yang terjun ke dunia politik. Cuman memang kan kalau di partai ini ketika mereka masuk pilk itu kan mulai ada pembekalan-pembekalan. Nah tergantung artisnya sendiri ya, seberapa cepat dia beradaptasi, seberapa cepat dia belajar. Kalau memang dia passionnya tinggi ya saya rasa akan mudah beradaptasi. Yang paling penting bagi artis yang mau masuk di dunia politik harus paham bahwa politik itu tidak bisa main-main. Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi kalau dia sebagai wakil rakyat, kemudian sebagai kepala daerah. Tak cuma Hengki, sejumlah artis Indonesia tercatat telah dan akan mengikuti hajatan pemilihan kepala daerah langsung di berbagai daerah. Di Jawa Barat, Deddy Mizwar juga menjadi nama calon gubernur yang berlatar belakang artis. Sebelumnya, ada nama Charlie Van Houten, yang berkeinginan maju sebagai cagup jabar meskipun hingga saat ini belum ada partai yang secara resmi mengusungnya. Menurut dosen politik Universitas Islam Indonesia, Iding Roshidin, politisi berlatar belakang artis sudah tidak begitu diminati masyarakat. Pengalaman ikut dalam organisasi ataupun partai lebih berpengaruh terhadap kualitas politisi dibandingkan sekedar bermodal popularitas. Artis-artis yang punya latar belakang politik, artinya dia sebelum terjun di dunia politik sudah punya pengalaman politik dulu baik di Ormas maupun di partai politik. Seperti misalnya Deddy Gumlar atau yang kita kenal Miing gitu ya, dia kan masuk di partai dulu di PDIP, baru kemudian nyaleng. Sehingga dia termasuk yang vokal di Komisi 10 itu waktu saya penelitian. Nah sementara yang lain-lain yang tidak punya background politik, Jadi yang langsung terjun hanya bermodalkan popularitas, ya ditambah finansial gitu ya, ya terlihat di DPR ya penampilannya tidak meyakinkan gitu ya. Fenomena artis terjun ke dunia politik sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah aktor film laga Arnold Schwarzenegger yang pernah menjadi gubernur California. Sama. Sama.